Intro Intro Dari TV Dengbren belum datang juga ya Janjian jam 10 Udah kini hari Aduh jangan-jangan nyasar ya tuh orang Assalamualaikum 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 Masuk Eh ibu Dengbren mohon maaf Mohon maaf loh jeng Masuk terlalu ya Masuknya nyasar Itu ya nomor 1 Nomor 2 nya sambil tengok-tengok Ternyata indahnya disini Iya ya mak lu kita kan tinggal di gunung Bu ngomong-ngomong ini di kaki gunung Gunung salah Di tengah-tengah Aluti apa meh? Aku tiba-tiba dengan kru bu Karena kemungkinan agak sulit naiknya mobil Jadi ga bisa naik ke atas Tapi di bawah muter bisa Oh Ada alternatif lain ya Tapi ga telepon ibu sih Makanya kalo gitu telepon dulu Ibu kasih arahan gitu Ini suasannya sepi banget ya Iya Ibu sudah punya villa Ini sudah berapa tahunnya Sudah 20 tahun Tapi ngomong-ngomongnya ibu sendiri Enggak sama asistenku yang setia Kami yang sejak lah Ini udah bagus belum tuh Kamu tuh ngapain Kok pake celomek kebali Kayak gitu Maaf ya asisten saya memang ada Oh ini asistennya? Iya Tapi dia setia loh Apalagi kalo ada denger orang liputan Sampai ga mandi Ga mandi? Engga Besok aja mandinya Tidak kalo itu mandi bareng nanti ya Duduk Terus ini telepon masak gimana bu? Nekan ngecampel Udah nanti ibu betulin Kita diam dulu Ngomong-ngomong sama bangkomeng dulu Namanya siapa bu? Santi Oh takap kenan mbak Santi Kenapa ibu terinspirasi dengan cucur warna hijau? Awarin banget sih Kebetulan gini loh Mainkan aku tuh punya kebon ya Agak luas dikit Terus ibu tanemin Daun pandan Tapi daun pandan itu sumbur banget Ibu berpikiran Aduh Ya apain ya Kasian aman nih Kalo ga dimanfaatkan Terus ibu punya ide Ah Orang-orang sini nih Pada sutapeh cucur Oh Ibu punya iya pikiran Kalo gitu Cucur Biasa warna coklat Apa salahnya Daun pandan itu Ibu just Jadi apa warna Oh Proses di cus Jadi memang cucur warna Cucur itu adalah tradisi Dari daerah Tampung ini ya Iya Karena ibu mungkin menonton cucur Dibagi Peribu nya kreasi sendiri Ibu Mempercayang waktu juga ini Sebenernya saya juga masih ada undangan lain Ya Anda mau liput-liput Kegiatan-kegiatan Ada demo bu Oh Udah Saya ke dapur dulu ya Silahkan Silahkan Mbak Santi Eh makasih Mbak Santi Ya Bu Kalau gitu kita langsung Penasaran banget nih Penasaran 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 Sudah buat dapur mini Di luar Niat banget ya Bu Iya Udah gak sabar nih Tuh Rasanya pengen lihat seperti apa sih Mau buat ini Kita proses Cepet Alam ya Iya boleh Tuh Asistenku udah nyap-nyapin loh Men Luar biasa loh Iya ini bahan-bahannya Sederhana Tapi rasanya Hmm Penasaran pengen tau Iya Iya Sahabat breng-breng Komeng Sudah Berada di dapur Dengan Ibu Dewi Katayama Dan juga Mbak Santi Iya Asisten terbaik Asisten yang paling lucu di ketiaman rumah Ibu Dewi Katayama Bu Kita langsung menjelaskan Untuk resepnya terlebih dahulu nih Bahan dasar yang akan Ibu lakukan Akan digunakan bahan dasar seperti apa Bu? Ini tepung Tepung beras Iya Dan supaya empuk Ibu campur dengan tepung terigu 1 kg tepung beras 1 kg tepung terigu Dan 1 kg gula Ini bandingannya Perbandingannya Iya Dan nanti ini dicampur semua Ini tiga-tiganya Terus Dikasih Ini Pernifin Pernifinnya itu untuk mengembangkan Oke untuk mengembangkan Tapi sedikit aja Jangan banyak-banyak ya Nanti terlalu nembang juga nggak bisa dibikin Dan Tunggu Ini juga santan Oh ada santan Untuk makan tekan Oh memang harus pakai santan ya Bu ya? Iya kalau Bisa sih nggak pakai santan Tapi kayaknya rasanya juga kurang Kurang ya Tetep ya Bu ya? Iya kalau ibu kan khas sendiri Jadinya Jadi Memang ibu pengen punya Eh Taste lain ya Ya Daun pandan Oh ibu bilang di tanaman ibu ini daun pandan Ibu jus Jus Kira-kira 10 daun pandan di jus Dan diambil airnya disaring Nanti aduk sama santan sama tepung Itu semua Oke Aduk-aduk Nah jadinya seperti ini adonannya sudah tuh Warnanya hijau Oke Ini asli daun pandan dong Oke Nunggu panas dulu Tunggu sampai agak panas dulu Baru lagi masuk Nah adonan ini Sepertinya unik sekali ya Bu ya? Iya Setelah kita lihat tadi Makanya saya penasaran Oh ternyata unik Kan ini sederhana Sederhana Bahannya pun juga gak terlalu mahal Oke Bisa dimana-mana dibeli Kan gitu Sederhana ibu-ibu rumah tangga Pemirsa breng-breng Dan sahabat breng-breng Dapat melakukan di rumah Dan bisa mencobanya Bahan-bahannya sudah disediakan tadi Sudah panas Sudah panas Bu Iya Hmm Sepertinya belum panas ya Bu Iya Sudah gak panas Gak apa-apa Oke Iya 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 Nah sambil di Oh mesti di Iya Biar supaya ngembang Dan tidak bosen Nah Begini caranya bikin cucu Nah Pinggirnya sudah Oh Mulai Oh sati-hati Hancur pelan-pelan Mbak Wow Kalau gak disiram Nanti gak mengembang Nanti aku boleh coba ya Mbak Santi Iya Iya Oke Nah ini harus ditusuk tengah ya Pemirsa breng-breng dan sahabat breng-breng selalu ada di hati kami Ini adalah hasil yang setelah kita proses tadi Udah yuk Pemeng kita kesana Pemirsa breng-breng ini cucur yang ibu dan Santi buat Sebetulnya sih buatan ini adalah ide ibu cuma Santi ngebantu mencobain dulu ya Hmm Hmm Enak kan Empuk kan Manisnya Luar biasa Hmm Manisnya pas Warnanya bagus Dan warnanya juga menggoda Warnanya wanginya Warnanya wanginya Menghirup banget Dan ini lucunya lagi Kita gak ngomong ngatuk ya Dia punya pinggirannya itu kering Kriuk-kriuk ya Kriuk-kriuk Kriuk-kriuk Jadi ada dominan antara krispi dan Medium Hmm Apuk Hmm Ibu Ya Ibu kan pandai membuat cucur Kenapa nggak jualan buka toko roti atau toko kue tradisional? Ya pengennya sih Meng, nanti deh selain waktu Ibu pikir-pikir pasti Ibu akan lakukan Kalau saya punya ide ya Bu ya, nggak usah dipikir-pikir Bu Laksanakan buat toko kue tradisional Kas sendiri ya? Iya kas sendiri, saya yakin Ibu punya banyak didil Iya dari alam ya, hasil dari tanaman alam dan alam kita Namanya tokonya apa dong? Ya toko Dewi lah, maksudnya toko sati yang nggak mungkin Iya, ya pemisah Bu Dewi silahkan coba Iya udah, Ibu udah kenyang makan begini sering Pemisah breng-breng biasanya kalau yang buat Sudah malah kenyang buat Kalau saya nggak kenyang-kenyang ya? Ya kamu biasa, kamu tuh orang suka makan Karena badannya kekembut tuh, asisten Ibu Ibu kok bertahan punya asisten kayak gini ya Bu ya? Ya tapi kan dia baik Dia juga kemana-mana tuh nampingin Ibu terus Sekatan lah dia tuh Ibu Dewi Iya Satu hal lagi yang saya ingin tanyakan Bu Dewi kan dari Jakarta Iya Coba berdua dengan asisten Betul Apakah suaminya nggak mempertanyakanmu kemana? Atau ada urusan apa? Oh itu udah tahu, Ibu kan selalu bicara Kalau mau kemana pun pergi pasti bicara sama suami Jadi suami juga memuduhkan Atau ujannya kan udah tepat gitu Tepat Tanya ujung ini vila ya? Betul Gini Bu Kadang-kadang ada suami Iya Yang ingin tahu kegiatan istrinya di luar tuh ngapain Kan ada yang seperti itu? Betul Tapi kalau suami ibu kan memang bener-bener Sudah tahu Sudah tahu ya? Sudah tahu ibu ngapain lah ngapain tuh sudah tahu semua Kalau boleh tahu nih Bu Iya Suami ibu Orang Jawa kah? Orang Jakarta kah? Aduh suami ibu tuh dari negeri seberang jauh Wow Nyeberang lautan meng Dari mana? Tepatnya dari negeri Sakura Oh Jepang dong? Iya Boleh kenalan nggak sih nanti kita waktu-waktu sama Boleh Boleh ketemu Boleh Boleh Kenalan sama supirnya juga boleh Boleh ya Boleh Bisa breng-breng Kita Janji Bahwa nanti akan kita pertemukan dengan suami ibu Dewi Biar nggak penasaran ya Iya Penasaran orang Jepang Orang Jepang Bu Boleh nambah lagi nggak Bu? Boleh Abisin juga boleh nanti ibu bikin lagi Gampang lah Jangan takut Maaf nih Bu Kan perjalanan saya kan jauh Nanti di bawah juga boleh kok Iya Itu maksud dari tujuan saya Iya Saya kan dari Jakarta kan jauh Bu Betul Boleh take away ya Bu ya? Boleh Boleh Berharap banget pengen rasain cucur hijau Pemirsa breng-breng Dan sahabat breng-breng setia Di mana anda berada dan tetap bersama dengan saya Saksikan untuk konten-konten lainnya yang mungkin lebih menarik lagi Kami bertiga Saya Komen Ancol Diri Katayama Dan Santi Bebek Jangan lupa Subscribe Like Like Comment Dan Kelinding-kelinding-kelinding-kelinding Diri Pencet Katayama Channel Dan Terima kasih.